Kita beralih kemasin lain, pembesar ratusan warga di Madiun, Jawa Timur rela berdesakan untuk mendapat jajan serta uang koin yang disebar dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara di Sleman, Yogyakarta, warga berebut dua gunungan yang berisikan sayur mayur dan buah-buahan sebagai wujud tanda syukur saat memperingati Maulid Nabi. Warga Padukuhan Mayan Maguharjo Sleman, Yogyakarta berdesak-desakan berebut gunungan yang berisikan hasil bumi yakni sayur mayur dan buah pada kami sore. Dari ibu-ibu hingga anak-anak tampak antusias mengikuti perayaan Maulid Nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad. Kegiatan ini sekaligus untuk melestarikan Merti Dusun. Untuk kegiatan hari ini, ini adalah kira-kira gunungan. Ini baru pertama kali kita mengadakan perangkaian dengan acara-upacara adat Merti Dusun. Warga di Madiun, Jawa Timur juga rela berdesakan untuk bisa mendapatkan makanan ringan serta uang koin yang disebar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Meski tidak sedikit di antara mereka terjatuh, namun warga tetap suka cita merayakan. Tradisi yang digelar di halaman sebuah masjid di Dusun, Sukorejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun ini biasa disebut dengan tradisi sebar udikan. Belasan santri di Purworejo, Jawa Tengah merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan menaiki kuda yang menari sambil berkeliling kampung. Perayaan ini sekaligus merayakan para santri yang telah hatam Al-Quran sebagai wujud gelulusan. ratusan warga Tumparua menyaksikan kirap para santri yang berkeliling sejauh 3 km. Sedikitnya terdapat 15 santri yang hatam Al-Quran dan diberi hadiah dengan diarah keliling kampung naik kuda sambil menari. Tim Liputan melaporkan.